Saudara berita duka datang dari Budayawan Betawi Ridwan Saidi yang wafat di usia 80 tahun. Sebelum meninggal, Armahum sempat dirawat di rumah sakit akibat pecah pembuluh darah. Indonesia kembali berduka. Budayawan Betawi Ridwan Saidi menghempuskan nafas terakhirnya di RSPI Bintaro setelah dirawat dan sempat fitis akibat mengalami pecah pembuluh darah. Jenasa langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Mekar 2 Bintaro Jai 1, Jakarta Selatan untuk disemayamkan. Keluarga dan kerabat pun berdatangan ke rumah duka memberikan penghormatan terakhir. Salah satunya Saikjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Di mata kerabat, Armahum merupakan sosok Budayawan Betawi yang memberikan kesaksian sejarah. Dan kita semua mendoakan mudah-mudahan dan insya Allah beliau khusnul khotimah. Akhir yang baik dari semua perjalanan beliau, beliau begitu banyak memberi kesaksian tentang berbagai macam sejarah yang terjadi dalam bangsa Indonesia dan umat Islam dari berbagai macam sisi. Beliau telah memperkaya hasanah intektual, hasanah pemikiran yang luar biasa. Selain dikenal sebagai Budayawan Betawi, Ritwan Saidi ternyata juga pernah berkecimpung di dunia politik sebagai anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan di tahun 1977 hingga 1987. Setelah disolatkan, alam marhum Ritwan Saidi dikebumikan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat jalan Budayawan Betawi, Ritwan Saidi, Iksan Apriyansah, Kompas TV, Jakarta.